Sahabat sosial semuanya berikut kami sampaikan 4 berita penting dan gembira Bagi seluruh masyarakat, peserta BBJS Kesehatan per bulan Juli 2023 Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejak terabat kita semuanya Sahabat sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Nasih Haram Media Group channel yang akan selalu update Pembahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang mudah kesempatan kali ini kami akan berbagi 2 informasi penting dan gembira Untuk seluruh masyarakat, peserta BBJS Kesehatan per bulan Juli 2023 Jadi sahabat sosial semuanya tentunya buat kalian yang selalu stay di channel ini Tentu sudah mengetahui beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah per bulan Juli 2023 Yang video-videonya sudah kami sampaikan di channel ini Yang diantaranya adalah 5 informasi penting bagi semua masyarakat pemilik EKTP, KK, dan SIM Per bulan Juli 2023 Kemudian berita penting terbaru di awal bulan Juli 2023 Untuk semua masyarakat penerima bantuan sosial Yang meliputi PKH, BPNT, PIP, Prakerja, BLT, dan ADESA, dan lain sebagainya Kemudian ada informasi gembira 12 provinsi yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara serentak di bulan Juli 2023 Kemudian kebijakan lainnya adalah Bagi semua pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP Yang berlaku pada Juni 2023 Dan tentunya berlaku di bulan Juli sampai Desember 2023 Yang tentunya video-video tersebut wajib kalian ketahui Dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya Kalian bisa cek link videonya yang kami sertakan di deskripsi video ini Dan jangan lupa silakan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan sahabat sosial semuanya langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini Jadi sahabat sosial semuanya dikutip dari kompas tv.com Ada prosedur terbaru khusus bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BBJS Kesehatan Yang harus menjalani rawat inap ketika kamar sudah penuh untuk kelasnya Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien? Jika ternyata kamar inap untuk kelasnya penuh? Sedangkan kebijakan sebelumnya adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BBJS Kesehatan Berhak mendapatkan layanan rawat inap hingga dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DBCP Jadi sahabat sosial semuanya apabila seseorang pasien BBJS Kesehatan Yang membutuhkan layanan inap di sebuah rumah sakit Dan tidak mendapatkan ruangan sesuai kelasnya karena penuh Maka ada beberapa opsi atau prosedur yang bisa dilakukan Di antaranya adalah pasien akan dipindahkan ke kamar atau ruang inap dari kelas BBJS satu tingkat di atasnya Hal itu seperti yang disampaikan oleh asisten deputi komunikasi publik dan hubungan masyarakat BBJS Kesehatan Agustian Fardianto yang mengatakan Jika kondisi kelas rawat inap di suatu fasilitas kesehatan rucukan tingkat lanjutan penuh Maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi Dan aturannya untuk perawatan di kelas satu tingkat lebih tinggi ini paling lama adalah tiga hari hingga ruang tersedia Namun apabila dalam kurun waktu tiga hari kamar yang sesuai kelas pasien masih belum tersedia Maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lainnya Dan sebagai informasi tambahan untuk kelas satu, dua, dan tiga di BBJS Kesehatan Akan resmi dihapus mulai 1 Januari 2025 Seiring dengan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Baik sahabat soal semuanya selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua Dimana pemerintah melalui BBJS Kesehatan Telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif layanan kesehatan Khususnya untuk klaim kacamata Oleh karena itu penting untuk mengetahui aturan klaim kacamata BBJS terbaru 2023 Dimana peraturan terbaru tentang klaim kacamata BBJS Kesehatan ini Tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pernomor 3 Tahun 2023 Tentang standar tarif layanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan Jadi sahabat sosial semuanya dalam aturan klaim subsidi kacamata BBJS terbaru 2023 ini Diketahui terdapat sejumlah ketentuan baru Termasuk biaya klaim kacamata BBJS Kesehatan yang mengalami kenaikan kurang lebih 10% Dan sesuai dengan aturan terbaru ini Klaim kacamata hanya dapat diperoleh paling cepat 2 tahun sekali Dan peserta BBJS Kesehatan bisa memperoleh kacamata tersebut di optik Yang tentunya sudah bekerjasama dengan BBJS Kesehatan Dengan syarat melampirkan resep dokter spesialis mata Sekarang pertanyaannya adalah Berapa sebenarnya besaran biaya subsidi BBJS Kesehatan untuk klaim kacamata terbaru ini? Jadi teman-teman sosial semuanya mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2023 pasal 47 Biaya subsidi BBJS Kesehatan kacamata adalah Untuk peserta penerima bantuan Iuran atau PBI atau hak rawat untuk kelas 3 Akan mendapatkan subsidi sebesar 165 ribu rupiah Dari biaya sebelumnya adalah 150 ribu rupiah Kemudian untuk peserta BBJS hak rawat untuk kelas 2 Akan mendapatkan subsidi sebesar 220 ribu rupiah atau tetap Sedangkan untuk hak rawat kelas 1 atau BBJS kelas 1 Akan mendapatkan subsidi sebesar 330 ribu rupiah Dari biaya sebelumnya adalah 300 ribu rupiah Sahabat sosial semuanya Selanjutnya bagaimana cara klaim kacamata BBJS Kesehatan? Langsung saja yang pertama Peserta BBJS Kesehatan mendatangi fasilitas kesehatan Atau faskes tingkat pertama Yang tempatnya telah terdaftar untuk memperoleh rujukan perawatan mata Di dokter spesialis mata Kemudian yang kedua Untuk menentukan kondisi peserta atau pasien Dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan Apakah peserta mengalami plus, minus, atau silinder Ini dilakukan agar peserta mendapatkan lensa kacamata Yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta Kemudian yang ketiga Peserta akan memperoleh resep dari dokter untuk mendapatkan kacamata Kemudian resep diberikan kepada optik Yang tentunya sudah bekerjasama dengan BBJS Kesehatan Kemudian yang keempat Peserta akan diminta untuk memilih sejumlah frame kacamata Usai memilih frame, lensa kacamata akan dibuat oleh optik sesuai resep dari dokter Dan yang kelima Biaya perawatan akan ditanggung BBJS Kesehatan Namun dengan catatan peserta berstatus aktif Serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku Baik sahabat justru semuanya Selanjutnya kita ke informasi Tarif terbaru iuran BBJS Kesehatan Perbulan Juli 2023 Untuk kelas 1 Biaya iuran per orang per bulan adalah 150 ribu rupiah Untuk kelas 2 Biaya per orang per bulan adalah 100 ribu rupiah Dan untuk kelas 3 Biaya iuran per orang per bulan adalah 42 ribu rupiah Dan berita gembira Untuk peserta BBJS Kategori berikut ini Iuran BBJS Kesehatannya disubsidi oleh pemerintah Sehingga setiap bulannya tidak usah membayar iuran BBJS Kesehatan Jadi bagi masyarakat yang BBJS Kesehatannya tidak usah membayar iuran Jadi itu bagi masyarakat yang namanya masuk ke dalam penerima bantuan iuran atau PBI Kalian bisa cek langsung di handphone Apakah nama kalian termasuk penerima PBI atau bukan Dengan cara kunjungi laman cek bansos Dengan cara mengetik cekbansos.kemensos.go.id Kemudian pilih provinsi Pilih kabupaten atau kota Pilih kejamatan Pilih desa Dan ketik nama kalian sesuai dengan KTP Dan yang terakhir ketik huruf kode berikut Setelah itu klik cari data Dan kalian akan masuk ke halaman berikut ini Lalu geser saja ke kanan Disitu terteran jenis bantuan PBIJK Jika statusnya ya Periodenya Mei 2023 Yang tentunya nanti akan berganti Juni-Juli Maka kalian termasuk penerima bantuan iuran atau PBI Yang tidak usah membayar iuran BBJS Kesehatan Karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah Baik sahabat usah semuanya Itulah tadi 4 informasi penting Dari BBJS Kesehatan Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat Salam semangat Dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!